Assalamualaikum teman-teman Assalamualaikum semuanya Welcome back to my youtube channel Zakiya Kiki Teman-teman kali ini Aku mau bersih-bersih dapur Jadi ini videonya sebelum puasa ya Sehari sebelum puasa gitu Aku mau bersihin dapur Nah tadi itu ada Perintilan baru yang aku seneng banget Kemarin aku udah unboxing Ada videonya di video sebelum ini Oke teman-teman mulai aja Ini mau aku lap-lap dulu Pakai Mr. Masker Jadi itu cairan andalan Untuk membersihkan dapur ya Pasti ibu-ibu itu seneng banget Pakai Mr. Masker Nah ini tempat bawangnya Mau aku geser Karena disini Yang di bagian pojokan Mau aku semprot dulu Seperti ini teman-teman Jadi aku lap-lapnya ini Pakai kain Bukan pakai kanebo ya Kalau kanebo tuh Nggak gitu enak teman-teman Karena ibu itu enaknya buat Di bagian wastafel Atau di bagian Yang mau kita keringkan dari air Oke selanjutnya Di bagian kompor Langsung aja Mau aku semprot Ini bekas minyaknya Banyak banget aslinya Kalau di kamera Tidak begitu kelihatan ya Tapi ini tuh bekas minyaknya tuh Banyak Sedikit-sedikit Tetap itu banyak Nah ini mau aku lap-lap dulu Sekeliling kompornya ya Teman-teman Oh iya ini udah Di hari ketiga ya Puasa Jadi ini aku Dabingnya di hari ketiga Bulan Ramadan Puasanya gimana teman-teman Masih lancar kan Semoga lancar terus ya Sampai akhir bulan Sampai lebaran Amin Oke balik lagi ke video Di ini Di sampingnya juga Mau aku lap-lap Seperti ini Dan aku pakein Engkrak kecil Untuk membuang Itu ya Bagian kotorannya Kayak sisa-sisa Dari Makanan gitu Nah selanjutnya Di bagian sini Jadi itu tadi Ada bekas Minyak Yang gak Aku pake Dan mau Aku tuang dulu Ke botol Jadi ini botolnya Khusus minyak Yang gak Aku pake lagi Jadi ini Nunggu Hampir kepenuh Baru aku buang Dan gak Aku buang Ke washtuffel Kenapa? Karena takut mampet Jadinya aku buangnya Tuh disitu Di botol bekas Nanti nunggu setengah Botol Baru aku buang Gitu loh Teman-teman Oke teman-teman Ini bekas minyaknya Yang bagian Dekat Bumbu dapur Dan tempat pisau Mau Aku lap dulu Dilap seperti ini Aku udah lama Nih gak bikin Konten bersih-bersih Dapur Ya teman-teman Sebenernya Banyak ya Konten bersih-bersih Dapur Di channel aku ini Kalian bisa Cek aja Atau tulis Di pencarian Youtube Insyaallah Nanti muncul ya Video aku Bersih-bersih Dapur Sempit Atau Beres-beres Dapur Sempit Ya Judulnya Oke Di bagian sini Sudah selesai Ini mau aku Taruh lagi Tempat telurnya Kayaknya Tempat telurnya Mau aku ganti Yang gantung Aja ya teman-teman Supaya gak Menuh-menuhin Tempat Oke Selanjutnya Bagian Westafelnya Jadi di bagian Pojokan ini Banyak banget Sisa-sisa Kotoran Atau Minyak Kayak gitu ya Teman-teman Di bagian Sisi-sisi Pojokan Gitu ya Jadi ini Aku pakai Tisu Untuk Ngilangin Minyaknya dulu Terus Habis itu Baru aku Semprotin Pakai Mister Maskol Nah Aku juga Pakain Lap Kayak gini Lapnya Masih yang Tadi Terus Bagian Dinding Gak Lupa Bagian Temboknya Gak Lupa Dilap Juga Ya Oke Kalau ini Perbumbuan Aku taruh Disini Sudah aku Tata Itu ada yang Berubah Tempat kecap Aslinya Kan di tempat Pisau itu Terus aku Taruh Di atas Situ Nah Teman-teman Disini Ternyata Ada Noda Hitam Di Keramik Tembok Ini Mau Aku Lap Dulu Apakah Bisa Hilang Alhamdulillah Bisa Hilang Aku Lap Oke Lanjut Aja Aku Lap Lap Sekeliling Dulu Oke Next Ini Aku Mau Cuci Piring Jadi Ini Sudah Aku Sabun Semua Tinggal Aku Bilas Jadi Videonya Nggak Ada Jadi Nggak Aku Kekam Nanti Takut Bosen Teman-teman Semua Dan Ini Sudah Selesai Aku Bilas Terus Aku Tiriskan Di atas Teman-teman Banyak Banget Nah Nanti Tinggal Aku Bersihkan Bagian Restafel Itu Bagian Sink Ini Kotor Banget Teman-teman Mau Aku Sikat Nah Ini Bekas Bekas Tadi Setelah Aku Cuci Piring Terus Ini Bagian Saringan Kotoran Makanannya Itu Mau Aku Buang Sisa Sisa Makanannya Dan Angkan Aku Sikat Nah Seperti Ini Teman-teman Aku Sikat Kayak Gini Terus Bagian Dalam Biasanya Aku Pakai Sikat Kecil Sikat Kecil Ini Untuk Sikat Bagian Dalam Saringannya Itu Oke Udah Ya Udah Bersih Udah Aku Buang Tadi Sampah Selanjutnya Mau Aku Sikat Nih Pakai Sabun Colek Jadi Aku Punya Stok Sabun Colek Itu Biasa Untuk Membersihkan Bagian Wasafel Ini Teman-teman Nah Kayak Gini Biasanya Aku Kalau Membersihkan Bagian Wasafel Tinggal Aku Sikat Pakai Sabun Colek Terus Nih Disikat Semua Bagian Yang Jarang Disentuh Itu kan Kadang Berdebut Jadi Disikat Juga Tinggirannya Jangan Lupa Oh Ya Teman-teman Bagi Yang Belum Subscribe Bisa Subscribe Dulu Yuk Dan Tinggalkan Komentarnya Ya Oh Iya Bagi Yang Follow Instagram Apu Follow Juga Di Jajah Kiki Supaya Kita Makin Akarat Teman-teman Oke Teman-teman Bagian Sabun Cuci Piring Yang Bagian Pojokan Tadi Aku Pindah Dulu Sabun Cuci Piring Soalnya Mau Sikat Itu Dibawahnya Nah Ini Sabun Cuci Piring Juga Rotor Kan Kayak Licin Gitu Jadi Ambul Sikat Seperti Ini Oke Sudah Terus Botol Nya Juga Karena Kotor Tadi Aku Bersihin Dulu Jadi Bagian Paling Lama Disini Teman-teman Karena Ini Aku Kan Ikat Terus Habis Itu Aku Bilas Habis Itu Aku Kering Keringin Sudah Semua Tinggal Aku Kering Ini Pakai Kan Ibu Jadi Jadi Untuk Ngeringin Bagian Washtafel Itu Enak Pakai Kanibo Kayak Gini Nah Nah Itu Ada Ada Botol Cuci tangan Belum Aku Isi Ulang Untuk Sabun Cuci tangan Nanti Besok Besok Beli Dulu Untuk Sabun Cuci tangan Nah Teman-teman Ini Bagian Washtafel Sudah Selesai Sudah Bersih Sudah Kincolong Alhamdulillah Ini Ini Sudah Bersih Teman-teman Oke Teman-teman Selanjutnya Aku Mau Bikin Teh Pak Suami Request Bikinin Teh Karena Ini Sore Sore Dan Hujan Pengen Ngeteh Jadi Aku Bikin Teh Dulu Dua Gelas Aku Juga Pengen Kalau Dapurnya Udah Bersih Kan Kita Bikin Seneng Bikin Semangat Juga Untuk Masak Nah Aku Pakainya Teh Tubruk Aja Jadi Aku Punya Teh Tubruk Itu Di Atas Tadi Ada Teh Hijau Terus Ada Teh Celup Biasa Kalau Kalau Pak Suami Senengnya Teh Tubruk Jadi Aku Pakain Teh Tubruk Aja Terus Aku Pakai Teh Tubruk Aja Sekalian Untuk Gulanya Untuk Gulanya Aku Pakainya Satu Setengah Sendok Makan Kayak Gini Sudah Gitu Aja Sini Teh Satu Sendok Makan Tinggal Aku Seduk Sama Air Panas Nah Udah Jadi Kan Teman Teman Ini Enak Diminum Kalau Cuacanya Lagi Hujan Derus Di Jakarta Ini Hujan Derus Dari Hari Senin Sore Sampai Hari Selasa Kemarin Itu Tiap Sore Hujan Jadi Puasa Disamput Hujan Terus Selama Seminggu Kayaknya Oke Teman-teman Terima kasih Yang sudah Nonton Sampai Dengan Di Menit Terakhir Jangan Lupa Di Like Di Comment Dan Di Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Supaya Kalian Tahu Jika Aku Upload Video Terbaru Bye Bye Wassalamualaikum Sampai Sampai Terima kasih.